selamat menikmati yaitu tema yang kedelapan namun seperti biasa sebelum kita mulai belajar mari kita bersama-sama membaca doa yang ditujukan untuk yang pertama untuk Nabi Muhammad yang kedua untuk Syekh Abdul Qadir Jailani ketiga untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun Sani Malang kemudian untuk orang tua kalian untuk semua guru dan untuk kalian semuanya mari kita siapkan diri untuk berdoa sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrabbilalamin arrohmanirrohim maliki yawmittin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihdina shirat al-sirat al-mustakim wa la'udhu billahi minasyaitanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim iya ka na'udhu billahi minasyaitanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim terima kasih kita sudah membaca doa untuk selanjutnya mari kita belajar tema 8 subtema yang ketiga anak-anak nanti bisa dilihat buku paketnya mulai halaman 105 sekarang perhatikan slide yang buburu buat hari ini kita belajar tentang subtema yang ketiga yaitu suasana pada musim hujan pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang musim ada musim apa saja ya pinter ada musim hujan dan musim kemarau disini buku guru akan membacakan teks yang ada pada slide berikut dapat diperhatikan anak-anak juga bisa membaca bersama-sama dengan buku guru di rumah 1, 2, 3 suasana pada musim hujan pagi ini hujan hujan pertama kali setelah kemarau rasti dan teman-teman sangat senang mereka menyambut hujan ini dengan gembira mereka bersemangat untuk berangkat sekolah mereka menggunakan payung untuk berangkat sekolah apakah kalian senang dengan datangnya musim penghujan kegiatan apa yang dilakukan saat musim hujan kita patut bersyukur apabila turun musim hujan karena musim hujan itu banyak membantu kita untuk menyuburkan tanah terutama para petani para petani sangat merindukan datangnya musim hujan supaya padi-padi mereka tumbuh dengan subur dan mereka dapat memanen padi dan untuk dijual ke pasar baik dari gambar ini menggambarkan tentang suasana musim hujan walaupun musim hujan mereka tetap semangat untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan alat yaitu apa? pinter, payung kita bisa menggunakan payung atau jas hujan untuk melindungi diri dari terpaan air hujan sekarang bu guru punya alat-alat yang berkenaan dengan musim hujan gambar yang sesuai coba perhatikan disini ada yang pertama adalah ada jas hujan jas hujan ini gunanya untuk melindungi badan dari terpaan air hujan supaya badan kita tidak basah pakaian kita tidak basah dan kita tidak sakit kita bisa menggunakan jas hujan sebagai melindungi diri kita kemudian ada apa lagi? yang kedua yaitu ada payung seperti yang ada di gambar sebelumnya mereka berangkat ke sekolah dengan menggunakan payung gambar yang ketiga yang sesuai dengan musim hujan yaitu apa ini? pinter, jaket kenapa kita menggunakan jaket pada musim hujan? ya, karena pada musim hujan itu biasanya udaranya dingin nah, untuk melindungi badan kita atau tubuh kita kita bisa menggunakan jaket kemudian gambar yang selanjutnya yaitu apa ini? ya, pinter selimut selimut ini bisa kita gunakan ketika kita tidur supaya kita tidak kedinginan kita bisa menggunakan selimut yang terakhir adalah sepatu bot ya, sepatu bot ini untuk melindungi kaki kita ya, biasanya ada juga orang yang bila terkena air hujan ini kakinya menjadi gatal-gatal bisa menggunakan sepatu bot sebagai pelindung dari kakinya tersebut ya, jadi lima gambar ini adalah gambar yang sesuai dengan musim hujan yaitu apa disebutkan lagi? ya, pinter jas hujan, payung, jaket, selimut, dan sepatu bot lanjut sekarang ayo mengamati nah, biasanya setelah turun hujan kemudian hujan itu reda ada matahari yang muncul kemudian akan timbul apa? pinter pelangi siapa yang tahu pelangi? pinter disini coba perhatikan nah, disini bukuru mempunyai gambar Melani sedang melihat pelangi yang sangat indah setelah hujan reda matahari terlihat kembali Melani melihat ke arah langit dia melihat pelangi Melani berteriak teman-teman, lihat ada pelangi warnanya indah sekali merah, kuning, hijau, dan biru pernahkah kalian melihat pelangi? ya, pasti pernah ya, bagaimana? kelihatannya sangat indah sekali siapa yang menciptakan pelangi? ya, tentunya Allah SWT disini kita bisa menyanyi lagu pelangi ya, sekarang ya, sekarang ayo kita menyanyi lagu pelangi bersama-sama siap? ya, satu, dua, tiga pelangi, pelangi alangkah indahmu merah, kuning, hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi pelangi ciptaan Tuhan nah, tahu ya lagu ini berjudul pelangi diciptakan oleh siapa? diciptakan oleh AT Mahmud jadi, kalau ada pertanyaan lagu pelangi diciptakan oleh siapa? AT Mahmud Bapak AT Mahmud ya nanti anak-anak bisa menyanyikan lagi ya lagu pelanginya kita lanjut pelajarannya yaitu tetap masih pada musim penghujan disini ada bacaan tentang keluarga rasti hari ini hujan turun hampir sepanjang hari hujan membuat udara menjadi dingin saat hujan turun rasti merasa mudah lapar udara dingin membuat rasti lapar makanan hangat membuat tubuh rasti merasa nyaman kalian memerlukan makanan agar keperluan energi dalam tubuh terpenuhi di rumah rasti ada aturan makan yang harus dilakukan rasti mengikuti dan menjalankan aturan itu dengan baik ya di rumah rasti ada aturan yang harus diikuti oleh seluruh keluarga rasti tentunya di rumah kalian juga ada aturan ketika makan disini bu guru mencoba membuat aturan makan ya mungkin juga sama dengan di rumah kalian coba perhatikan aturan makan itu adalah satu cuci tangan sebelum makan ada ya di rumah kalian yang kedua berdoa sebelum mulai makan siapa yang ngafal doakan makan ya yuk kita baca bersama Allahumma barik lana fima rozak tanah wakwina ada benar setelah itu kita baru mulai makan kemudian ketika makan tidak boleh sambil bicara kenapa tidak boleh sambil bicara pintar tidak sopan bisa juga makanan yang ada di mulut kita menjadi tumpah ya kemudian suara yang kita keluarkan jadi tidak jelas ya kemudian yang keempat mengambil makanan secukupnya kita harus mengambil makanan secukupnya tidak boleh banyak kemudian tidak dihabiskan sebab itu menjadi mubadir dan mubadir itu adalah pekerjaan dari syaitan jadi mengambil makanan secukupnya saja ya kalau lapar sekali misalnya sudah ambil makanan sudah habis kok masih belum kenyang baru boleh kita menambah yang kelima makan dengan tangan kanan seperti perintah Nabi Muhammad kalau kita mengambil makanan atau makan kita menggunakan tangan sebelah kanan yang keenam menghabiskan makanan ya makanan yang sudah kita ambil ini harus dihabiskan ya karena kalau tidak habis nanti akan menjadi mubadir dan mubadir tersebut adalah pekerjaan dari syaitan yang ketujuh berdoa setelah selesai makan ya jadi kalau tadi sebelum makan kita berdoa selesai makan pun kita harus membaca doa bagaimana bunyi bacaan setelah makan ya alhamdulillah iladhi apa amana wasakona wajalana minal muslimin tentunya anak-anak sudah hafal ya dibaca terus biar tidak lupa selanjutnya yang kedelapan meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan jadi tidak boleh setelah selesai makan piringnya dibiarkan di tempat tersebut ya tapi kita harus ikut membantu membawa alat makan kita ke dapur untuk segera dicuci yang terakhir yaitu rapikan kembali meja dan kurdi setelah makan ya setelah makan sudah dibawa semua alat makannya ke dapur kita rapikan kembali meja makan kita ya supaya kembali tertip nah itulah aturan-aturan ketika kita makan berkenaan dengan aturan makan disini ibu guru punya gambar nanti anak-anak coba ditebak mana yang sesuai dengan aturan mana yang tidak sesuai ya aturan makan yang benar gambar satu perhatikan nah ada anak sedang makan ayam ya kemudian di mejanya itu kalian lihat apa itu iya nasinya berserakan ya makannya tidak tertip nah berarti ini apakah anak ini mengikuti aturan makan yang benar tidak ya berarti dia tidak mengikuti aturan makan yang benar gambar yang kedua ada anak sedang mencuci tangan sebelum makan atau selesai makan kita harus mencuci tangan supaya tangan kita menjadi bersih kembali gambar yang ketiga perhatikan ini ada anak yang berdoa sebelum memulai aktivitas makan apakah anak ini mengikuti aturan pinter apakah sama dengan kalian sebelum makan kalian membaca doa dulu pinter ya kita harus membaca doa dulu sebelum kita mulai makan gambar yang terakhir ini setelah makan piringnya gelasnya dibiarkan di meja makan kemudian ditinggal apakah gambar keempat ini menunjukkan anak yang mematuhi aturan makan tidak ya jadi dari gambar satu dua tiga dan empat yang mengikuti aturan makan yaitu gambar yang kedua dan yang ketiga gambar satu dan empat ini adalah contoh anak yang tidak mengikuti aturan makan selanjutnya sekarang ayo membaca disini bukuru punya percakapan antara wayan dan togar bukuru bacakan anak-anak simak baik-baik wayan berkata hai togar apakah kamu tidak membawa payung togar menjawab iya wayan payungku rusak kemudian wayan berkata lagi apakah kamu juga tidak memakai jas hujan togar menjawab aku tidak punya jas hujan wayan berkata lagi kalau begitu pakailah payungku ini aku sudah memakai jas hujan togar menjawab wah kamu baik sekali wayan terima kasih sudah meminjamkan payung untukku wayan menjawab iya togar sama-sama kamu bisa memakai payungku agar tidak kehujanan saat berangkat ke sekolah togar berkata ayo kita berangkat ke sekolah bersama-sama jadi percakapan antara wayan dan togar ini menggambarkan tentang akan pergi ke sekolah dan waktu itu sedang turun hujan wayan tidak membawa payung kemudian siapa togar tidak membawa payung dan wayan meminjami payung kepada togar nah dari sini ini ada kalimat pujian yang harus kita cermati ya apa kalimat pujian tersebut sudah menemukan anak-anak ya di sini ada kalimat pujian yaitu wah kamu baik sekali wayan terima kasih sudah meminjamkan payung untukku ini adalah contoh dari kalimat pujian contoh yang lain contoh yang lain adalah di sini ada kegiatan sekolah anak-anak selamat selamat ya atas keberhasilanmu menjadi juara menggambar anak-anak selamat ya atas keberhasilanmu menjadi juara menggambar kemudian terima kasih rasti nah setelah kita dipuji jangan lupa kita mengucapkan terima kasih kemudian bukurup senang sekali karena anak dan rasti setelah memuji bukurup memberikan apresiasi terima kasih rasti dan anak penampilan kalian berdua sangat bagus nah yang disampaikan oleh bukurup ini juga merupakan contoh dari kalimat pujian yaitu yang mana ya penampilan kalian berdua sangat bagus ya penampilan kalian berdua sangat bagus ini juga merupakan contoh dari kalimat pujian nah selanjutnya masih dengan kalimat pujian yaitu coba perhatikan disini ada gambar pemandangan ya kalimat pujian yang bisa kita ucapkan yaitu contohnya wah pemandangan di pegunungan sangat wah pemandangan di pegunungan sangat indah ini adalah juga contoh dari kalimat pujian ya sekarang setelah kita belajar tentang kalimat pujian mari kita membaca teks yang ada di slat berikut yaitu kita menentukan urutan waktu nah disini ada gambar anak yang akan berangkat ke sekolah apa yang dilakukan oleh anak tersebut ya salim kepada ibunya ya berpamitan dengan salim dan mengucapkan salam berjabat tangan berjabat tangan ini memerlukan waktu sebentar berjabat tangan memerlukan waktu sebentar sedangkan gambar yang kedua mencuci tangan ini juga memerlukan waktu sebentar selanjutnya ada anak yang sedang makan atau sarapan pagi sebelum berangkat sekolah bagaimana urutan waktunya atau apakah dia memerlukan waktu sebentar atau lama pinter ya makan memerlukan waktu yang lama harus mengunya dulu ya membaca doa sebelum makan dikunyah yang baik kemudian setelah makan berdoa lagi merapikan meja ini memerlukan waktu yang lama dan contoh yang keempat yaitu menyetrika pakaian menyetrika pakaian juga memerlukan waktu yang lama ya sekarang ayo berlatih untuk menentukan ukuran waktu nah kalau tadi kita sudah bu guru kasih gambaran tentang kegiatan yang memerlukan waktu lama dan sebentar disini bu guru punya soal ada enam soal yang pertama coba perhatikan disini anak sedang belajar belajar itu memerlukan waktu yang lama atau sebentar ya pintar belajar memerlukan waktu yang lama ya supaya kita memahami apa yang kita pelajari kalau ada hal yang tidak mengerti kita bisa bertanya gambar yang kedua memakai baju memakai baju ini memerlukan waktu lama atau sebentar ya sebentar ya memerlukan waktu sebentar kemudian sikat gigi atau gosok gigi gosok gigi memerlukan waktu ya sebentar kemudian mencuci tangan mencuci tangan memerlukan waktu ya sebentar kemudian gambar yang kelima tidur disini menunjukkan jamnya menunjukkan pukul sembilan malam berarti tidur memerlukan waktu yang lama karena berjam jam ya kemudian menonton tv atau televisi menonton televisi ini memerlukan waktu lama atau sebentar ya memerlukan waktu yang lama dari urutan tentang ukuran waktu dari sini sudah dimengerti semua ya jadi patokannya ya nah jika kegiatan itu memerlukan waktu antara mungkin 2 sampai 5 menit atau 15 menit itu kita 5 menit saja ya kita tentukan bahwa kegiatan itu memerlukan waktu yang sebentar kalau berjam jam itu berarti kita katakan dengan memerlukan waktu yang lama seperti tidur tadi ya belajar ini memerlukan waktu yang lama pembelajaran kita rupanya sudah selesai hari ini kita sudah belajar banyak sekali yang pertama tentang aturan makan kemudian kalian juga bisa tadi bernyanyi tentang pelangi masih ingat ciptaan siapa tadi pinter atemahmod kemudian kita sudah menentukan waktu lama dan sebentar untuk jelasnya anak-anak bisa belajar lagi di buku tema 8 sub tema yang ketiga nanti dikerjakan tugas yang diberikan oleh bu guru dan kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain ya sebelum mengakhiri pertemuan kita mari kita bersama-sama membaca doa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan manfaat yuk kita siap untuk berdoa sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala bajamkan mata berdoa mulai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصري إنا إنسان لفي husrin إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والحمد لله رب العالمين terima terima bu guru pesan tetap jaga kesehatan jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker olahraga dan makan makanan yang bergisi sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh